Kemenangan perdana sekolah Garuda diajang kualifikasi Piala Asia melawan Kuwait Tentu saja menuai decah kagum Bahkan pelatih Kuwait tak segan untuk memuji kualitas kuat Garuda Apa katanya? Ternyata nih kecepatan yang dimiliki oleh pemain timnas Indonesia Menuai sorotan dari pelatih timnas Kuwait Viteslav Lavishka Menurutnya pemain Indonesia memiliki kecepatan yang di atas rata-rata Pelatih asal cekok itu menilai timnas Indonesia memiliki serangan balik yang cukup berbahaya Lavishka memperingatkan kecepatan timnas Indonesia dalam membangun serangan balik Ia meminta para pemain untuk mendiversifikasi permainan dan bekerja untuk mencetak gol Melalui bola silang sambil membatasi upaya menembus pertahanan Tulis media Kuwait Al-Jarida Dan benar saja pada laga kali ini squad Garuda benar-benar menunjukkan kualitasnya Selain komentar dari pelatih Kuwait tersebut Salah satu pemain squad Garuda juga menuai sorotan Dia adalah Rahmat Irianto Irianto menjadi sosok kunci di balik kemenangan Indonesia atas Kuwait 2-1 Sebelum lanjut, klik like, komen, dan subscribe Selanjutnya, bukti nyata ungkapan pelatih Kuwait soal kecepatan squad Garuda Untuk membangun serangan balik dibuktikan dengan performa Rahmat Irianto Bahkan, mantan pemain asal Persebaya Surabaya ini berperan dalam 2 gol sekaligus Dan tampil solid sepanjang 90 menit Ini juga menjadi comeback apik untuk Rahmat Irianto Setelah dirinya diganjar kartu merah dalam pertandingan di ajang SEA Games 2021 kemarin Dan, di laga perdana kualifikasi Piala Asia 2023 ini Rahmat Irianto berhasil membawa squad Garuda menang melawan Kuwait Indonesia berhasil meraih kemenangan 2-1 atas Kuwait Yang bermain di kandang mereka Yang ini di Stadion Jabal Al-Ahman Pada Rabu 8 Juni 2022 Tim Garuda menang usai bangkit setelah tertinggal lebih dulu Dari gol Yusuf Al-Sulaiman pada menit ke-40 Rahmat Irianto jadi sosok penting atas comeback Indonesia atas Kuwait ini Gol penyama kedudukan Indonesia bermula Bermula dari pergerakan pemain Persib Bandung ini Selepas jeda, Irianto mencatatkan namanya di papan skor Untuk membawa Indonesia balik memimpin Kombinasinya dengan Witten Sulaiman menghadirkan kemelut di depan gawang Kuwait Sepakan Witten bisa diblok oleh Beck White Bola liar langsung disambar oleh Irianto Dan tentu saja menjadi gol Irianto memang tampil luar biasa sepanjang 90 menit Pada laga kali ini, pemain 22 tahun ini Dimainkan sebagai starter di posisi back kanan yang bukan posisi alaminya Irianto yang biasanya bermain sebagai gelandang bertahan mengisi tempat Asenawi Di mangkuk alam Meski demikian, mantan pemain persebaya Surabaya ini sama sekali tidak canggung Selain aktif dalam menyerang hingga berperan dalam dua gol Indonesia Ia juga solid dalam bertahan Irianto bahkan hanya bikin satu pelanggaran Dan mencatatkan 13 umpan sukses Ia sempat mengirim umpan tarik terukur ke Sadir Ramdhani Namun tembakan Sadir di depan gawang Bisa diblok oleh Beck White Di laga ini juga, Irianto sempat bermain di back kiri Usai perubahan posisi menjadi akibat masuknya Asenawi Maku Alam Dan Alva Indra Dewangga Untuk menggantikan Elkan Bagot dan Pratama Arhan Irianto juga tampil apik menempati sektor Arhan ini Hingga laga tuntas untuk menjaga keunggulan tim Merah Putih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!